Intro Inilah sejumlah pisau souvenir berlogo partai, lengkap dengan nomor urut dan nama caleg yang siap dikirim ke pemesan. Di kampung Sentra Kerajinan Pisau Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kudus, pesanan pisau souvenir untuk dibagikan para pendukung caleg telah banyak dipesan. Melalui kelompok usaha bersama atau KUB, Kampung Pisau Kabupaten Kudus telah membuat puluhan ribu pisau caleg dari berbagai penjuru di tanah air. Tak tanggung-tanggung pemesan yang berasal dari Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Barat, sekali pesan mencapai seribu bilah dengan harga Rp2.000 per buah. Dibanding Pelek 2014 lalu, pada pemilu kali ini permintaan pisau souvenir caleg sangat meningkat drastis. Tak hanya pisau yang sudah lengkap dengan logo, nama dan nomornya, banyak juga permintaan pisau polos untuk disablon sendiri. Ini banyak sekali, bahkan sudah meng-Indonesia, sudah hampir semua ada pesan, tiap daerah ada. Cuma ada yang sudah jadi bungkusan rapi, ada yang hanya segedar besok dan disablon sendiri. Sudah ribuan, bahkan puluhan ribu lah. Karena satu-satu caleg biasanya kurang lebihnya di antara 500 sampai seribu pis itu untuk satu caleg. Kalau calegnya banyak tinggal dikalikan saja. Pemilu yang semakin dekat membuat permintaan pisau souvenir untuk caleg meningkat drastis. Diperkirakan permintaan akan terus mengalami peningkatan seiring mendekati pemilu yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang. Henry Agustal melaporkan untuk NIT.